Pemirsa terkait temuan adanya sisa limba B3 di Puskesmas Pajarbulan, Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim, masih menunggu hasil pemeriksaan tim Dinas Selikungan Hidup. Selanjutnya, pihaknya akan mengikuti prosedur sesuai dari arahan Bupati. Temuan sisa limba B3 di Puskesmas Desa Pajarbulan, Kecamatan Semando, Darat Ulu, sempat menjadi perhatian beberapa pihak karena dianggap membahayakan lingkungan sekitar. Namun, Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim belum bisa melakukan tindakan lebih jauh, pasalnya saat ini mereka masih menunggu hasil penelitian tim Dinas Selikungan Hidup. Kepala Dinas Kesehatan Muara Enim, Eni Zatila, mengatakan, jika dinyatakan barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan suatu pelanggaran, pihaknya siap menjalankan arahan Bupati Muara Enim. Kadian Kesehatan juga menyatakan, seluruh fasilitas kesehatan di Muara Enim telah bekerjasama dengan pihak ketiga untuk mengatasi masalah limba B3. Ini akan kita telusuri, kami sudah menurunkan tim Dinas Kesehatan, bekerjasama dengan Dinas Selikungan Hidup. Dan kemudian nanti saya juga tidak menutup kemungkinan, kalau memang ada pelanggaran, kita juga akan bekerjasama dengan LH. Ini akan ada sanksi kan melalui Bupati ya, saya ingin akan. Sementara itu, petugas kesehatan Puskesmas Pulau Panggung, Pus Panina, menyatakan, di tempat yang bertugas limba B3 Puskesmas dibuang dan dibakar di belakang kantor. Di sini, untuk janur suntik atau sampai infeksius ini, yang belum dilakukan pengolahan, ini kami akan melakukan pengolahan lebih baik lagi, dan akan melakukan prosedur sesuai dengan SOP. Nanti akan kami tanggulangi lagi bagaimana cara menanggulanginya, supaya tidak mencemari lingkungan. Dari Muara Enim, Adwin Sasatria Anews, melaporkan.